Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian yang mau nonton video ini Sebelum dilanjutkan Sekali lagi Mas Tulus tegaskan Mas Tulus tidak pernah memaksa Jedengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan Dan tidak pernah memaksa untuk Menerapkan kemudian Mempercayai segala sesuatu yang ada Di video ini, oke Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like dan Juga kok Jangan lupa di vlog ya guys Di vlog Jangan lupa Like Comment dan subscribe Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah Ketemu sama Masti lagi di kesempatan hari ini ya Edisi keberapa sih nih? Edisi ke 2 Agustus 2022 Bulan baru Cerita baru Semangat baru Rejeki baru Kesehatan baru Yang pasti Minta sama Allah Mudah-mudahan semuanya diperbarui Menjadi lebih bah Lebih baik Amin Ya Allah ya Selamat pagi Siang, seri, dan jika malam Untuk para subscriber Big Tulus Oficial Semua tanpa terkecuali Dari Sabang Sampai Marokai Dari Papua Sampai Pulau Rote Salam kenal Untuk yang baru pertama kali nonton Halo Nama saya Big Tulus Salam kenal ya Jangan lupa langsung di subscribe Bikin di depan tombol loncengnya juga Dan juga buat kalian yang sudah sering Bulak-balik ke sini Mas Tulus Minta sedekahnya Dengan di pecah tombol like Di sini ada satu lagi Minta sedekahnya Dengan tidak meneskip iklan yang pendek Yang panjang Boleh di skip Terima kasih orang baik Salam sehat Selam sukses buat semuanya Selamat pagi Siang, seri, dan jika malam Untuk para subscriber Dari Sabang sampai Marokai Dari dalam sampai luar negeri Pokoknya tanpa terkecuali saja Mas Tulus Oficial Selamat bergabung Yang untuk Apaan sih? Tuh kan bener Sorry rek Ini gendangnya Minta diketok dulu nih Tuh Aman kan Kalau begini Tuh Diam dia Boa naga katanya Selamat pagi Siang, seri, dan jika malam Pokoknya itu semuanya saja Salam sukses Salam sehat Yang lagi beraktifitas Selamat beraktifitas Untuk yang lagi ngumpul sama keluarga Selamat berkumpul bersama keluarga Apapun kegiatannya Tetap jangan lupa untuk katakan Alhamdulillah Disertai dengan Innali Innalilah Karena Di setiap ujian Pasti akan ada hikmah Di balik musibah Akan ada hikmah Di balik kebahagiaan Itu pasti Terselip musibah Jadi harus satiha Hati-hati Samatio saja Jangan berlebihan Supaya Ya Berjalan sesudah Dengan kehendak Allah Amin Aku mau ucapin terima kasih Untuk semuanya saja Tanpa terkecuali Khususnya untuk abangku Sekeluarga Yang ada di Malaysia Abang Muhammad Ridwan Bersama keluarga besar disana Sehat selalu Abangku Mudah-mudahan Salam Taklim dari saya Aku adik doakan Abang sehat selalu Bersama ibu disana Untuk keluarga besar Yang ada di Malaysia Pokoknya tanpa terkecuali Untuk yang di Singapura Oh iya Mas Tulus Ada rencana ke Singapura Ada yang mau ketemu gak Kira-kira Asik Pokoknya insya Allah Mudah-mudahan dikasih jodoh Dikasih rejeki Biar bisa ke Singapura Pokoknya untuk semuanya saja Saya hanya bisa ucapkan Terima kasih banyak Untuk kegiatan nasiboks Masih akan terus berlanjut Sampai di akhir bulan Agustus Setiap Jumat Di akhir bulan Agustus Nah teman-teman yang masih Pengen bantu Ayo support Dan bantu Mas Tulus Buat kegiatan baik ini Supaya masih bisa Terus berlanjut Caranya gimana Mas Tulus Kalau mau dukung Gimana caranya Kalau mau minta Mau kasih sedikit rezeki Buat kegiatan nasiboks Gampang Klik kolom deskripsi sekarang Ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto Transfernya 12.000 rupiah saja Minimal 12.000 rupiah Maksimal terserah kalian ya Nomor rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto Oke Terima kasih banyak Orang baik Dan Selama Bulan Muharram Untuk teman-teman Yang request lagu Yang nyawer Berapapun sawerannya Akan Mas Tulus Masukkan 100% Ke Nasi Box Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi yang mau nyawer-nyawer Yang mau request lagu Boleh Nyawer 100.000 Pokoknya tak masukkan ke nasiboks Nah nyawer 20.000 Tak masukkan ke nasiboks Jadi saweran dari kalian Itu semuanya Tak masukkan ke nasiboks ya Terima kasih banyak Orang baik Salam sehat Salam subscribe buat semuanya ya Dan untuk yang pesan minyak bidara Mulai kemarin Jam 1 siang Sudah mulai ada pengiriman Jadi Teman-teman yang sudah request Sudah kirimkan alamatnya Nomor HP dan lain sebagainya Sudah Mas Tulus kirim ya Untuk yang mau pesan minyak bidara Gimana caranya Klik kolom deskripsi Ada nomor rekening 0857 Eh nomor rekening nomor WhatsApp Yang 0857 Sekian-sekian itu Tidak bisa telpon ya Cuman khusus buat kalian Yang mau pesan minyak bidara Sebutkan nama Nomor HP penerima RT RW Sire RT RW dan juga kode postnya lengkap ya Setelah dikirimkan Nanti Mas Tulus akan kirim alamatnya Eh kirim ke alamatnya Kemudian harganya Rp180.000 Dan Mas Tulus akan kirim Mbak Mas sudah saya kirim Harganya Rp180.000 Terus satu pisis Ongkos kirimnya segini Transfernya ke sini Jadi aman Untuk yang gak percaya Atau belum percaya Sama Mas Tulus Pesan aja dulu Bayaran nanti Kalau udah nyampe Gak masalah ya Jadi aku gak memaksa Buat yang percaya atau tidak Karena Banyak yang Maksudnya pakai rekening bersama Dan sebagainya Aku gak masalah Justru disini Kalau jendengan Belum Bukan tidak percaya Tapi Misalnya takut saya tipu Gampang Saya kirim barangnya dulu Sudah nyampe Baru jendengan transfer ya Belum sanggup Bayarnya Mas Tulus Karena gak pepet gak punya uang Gak apa-apa Pasti tetap Mas Tulus kirim Kalau memang butuh ya Insya Allah Mas Tulus akan tetap kirim Terima kasih banyak orang baik Salam sehat Salam susah buat semuanya Mudah-mudahan tetap diberikan Kesehatan sama Allah Yang sudah bantu sedekah Juga terima kasih Semoga Allah tukar dengan Rezik libi melimpah lagi Amin Ditukar dengan kesehatan sama Allah Amin Ditukar dengan imudahkan Keluarusan baiknya Dan juga semoga Allah kabul segala hajat baik Dari kalian-kalian Yang sudah membantu kegiatan baik Biktulus official Terus bersedekah nasib box ya Amin Terima kasih banyak Pokoknya orang baik ya Oke Mau bahas apa Mas Tulus hari ini Mungkin banyak banget Yang sudah menunggu kabar ini Teman-teman Jadi Banyak banget yang menunggu Banyak yang sampai Whatsapp Mas Tulus ayo dong dibahas Yang soal Mas Tulus Mimpi ketemu Kak Ruben Onsu Kira-kira ada pesan apa Di balik itu Aku juga tidak mengerti Sebetulnya Ada mimpi itu Ada pesan apa Karena Jauh sebelum Ada berita-berita itu Memang Aku tuh mengidolakan Dua sosok dari dulu Ya Almarhum Kak Olga Kak Ivan Gunawan Sama Kak Ruben Onsu Tiga sosok itu yang Yang saya idolakan Dari zaman dulu tuh Saya suka nonton mereka Karena Mereka tuh lucu gitu loh Mereka tuh bisa Bisa apa namanya On the spot Ngomong apa aja Nah sekarang Tambah idolaku satu lagi Kak Rinanose Aku tuh suka banget Sama mereka-mereka itu Aku kan berceritakan Yang dulu Yang dulu tuh tiga orang Ivan Gunawan Kemudian ada Ruben Onsu Dan juga Almarhum Kak Olga Syaputra Tambah sekarang Sama Kak Rinanose Aku tuh ngeliat Gayanya dia pasti ketawa Nah ini aku pengen Sedikit cerita Sama teman-teman Jadi Mimpi ini terjadi Sebetulnya Sebelum Aku tuh di Kean TV Tanggal 20 Berapa ya deh ya 24 Kalau gak salah ya Mulai karantina Untuk program Koplo Superstar itu Kayaknya Sekitar tanggal 24 Sampai tanggal 29 Kalau gak salah ya Jauh sebelum itu sih Sebenernya Satu Hampir satu minggu Sebelum acara itu Aku mimpi Sebetulnya belum Gak ada hubungan Dengan acara Koplo Superstar Jadi ada yang bilang Ntar Mas Tulu Cuma bikin-bikin Karena masuk TV Acara ini Enggak Sebetulnya enggak Aku tuh banyak nonton Berita ke Ruben Onsu Yang dia sakit Ya teman-teman Dan ini saksinya Nisma silahkan Kalau kamu nonton video ini Klik di kolom komentar Salah satunya adalah Subscriber setia kita Adminnya Biktulus Official Namanya Mbak Nisma Yang dari Tanggerang Itu juga Sering banget DM ke saya Tulus bahas dong Suara Ruben Onsu Apakah dia betul-betul sakit Atau apa Disitu saya mulai Ada ketertarikan Untuk mencoba Mencari tahu Soal Soal apa Si sakitnya Kemudian Aku melihat di TikTok Juga banyak pemberitaan Yang mengatakan Bahwa kakak Ruben Onsu Itu begini 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 Saya banyak membaca berita Saya tidak Berargumentasi Kalau ini memang adalah Salah satu Mimpi yang bertanda Baik atau buruk Saya tidak Saya tidak mengakomodir Apa yang saya omongin sekarang Atau mimpi saya sekarang Tapi Menurut saya Mungkin saja Mimpi saya tadi terbawa Karena saya Sering nonton Ruben Onsu Beritanya yang Maaf ada penyakit Kemudian Maaf disantet orang Dan sebagainya Banyak berita-berita Beredar seperti itu Bahkan beritanya Meninggal aja Itu kalau yang Suka ada pop-up Berita itu Teman-teman Suka nonton ya Suka nongol Ruben Onsu Padahal bukan Ruben Onsu Tapi ada berita-beritanya Yang mengarah ke situ Nah itu yang bikin aku Semakin penasaran Memang aku Jujur aku pengen cari tahu Soal Kak Ruben Onsu Dari tanggal akhir Kemudian Nama lengkap Aslinya siapa Dan aku coba Menerka-nerka Dari apa yang Aku baca Gitu loh Dan pada Akhirnya Setelah aku coba Stalkingin Kak Ruben Ada seminggu sebelum audisi Sekitar tanggal 24 Ya sekitar pertengahan lah Karena aku waktu itu Ingat Aku acara sama Olin kan Sekitar tanggal 14 Kalau anda salah Tanggal 14-15 lah Itu aku mimpi Di malam hari itu Mungkin karena aku Sering stalkingin kali ya Bukan Bukan soal firasat Atau apa Tapi aku mimpi Ketemu dengan Kak Ruben Onsu Dan Disitu tuh Dia terlihat Seperti halnya Orang yang sakit Yang sudah parah sekali Sudah sangat Lesu Sudah sangat Tidak Maaf dalam tanda kutip Tidak ada gairah hidupnya Pada waktu di mimpiku itu Pucat semua Bibirnya putih Matanya sudah kosong Dan Saya tidak mendengar Beliau mengatakan apa-apa Saya tidak mendengar Beliau mengatakan apa-apa Tapi Mohon maaf Saya melihat ada berbagai Titik putih Teman-teman Saya kasih tau sedikit Klu dimana saya Ketika saya pengen Tiba-tiba ketemu orang Teman Kerabat Atau siapapun Yang pengen saya Senggol Atau pengen saya Colek badannya Itu sebetulnya Saya dikasih clue Saya tidak mengerti Dari Allah atau bukan Mudah-mudahan dari Allah Saya merasa Di setiap persendian Tubuhnya itu Atau di Di salah satu Anggota tubuhnya itu Kayak ada titik putih Yang saya lihat Nah kebetulan Pada waktu Saya bermimpi Ketemu Al-Mahrum Allah Mohon maaf Maksudnya ketemu dengan Kakak Ruben Onsu Aku mengomongnya Bertemu dengan Kakak Ruben Onsu itu Saya melihat dengan Dengan wajahnya yang tidak berbicara Dia duduk dengan lesu Menggunakan baju Ala orang yang lagi sakit Baju rumah sakit Baju pasien Maksudnya Disitu saya melihat ada titik putih Yang banyak sekali Di lengan Di telinga Di belakang telinga Terus di Sorry di sebelah sini Ada titik putih Banyak sekali Di lengan itu ada Dari setiap patahan lengan Di setiap kelingking Disini saya melihat ada Kayak cahaya putih Yang menurut aku Mungkin saja itu adalah Pertanda kalau penyakit Mudah-mudahan Bukan Mungkin Ini hanya di mimpi ya teman-teman Saya gak Saya gak berspekulasi apapun Ini hanya cerita soal Yang mimpi yang saya rasakan Nanti takutnya fans Kak Ruben Onsu nonton Dikiranya aku nyerang No demi Allah tidak Kemudian saya melihat Ada beberapa titik putih Yang paling banyak Yang paling dominan itu Di kepala Kemudian Selang mimpi Itu cukup lama Kemudian Saya ikut audisi Pas tanggal 20 Berapa ya 27 Kalau tidak salah Saya ketemu dengan Salah satu tim Dari Anteve Saya sempat ngeplos Namanya Mbak Fani Saya bilang Mbak Bisa bantu saya gak sih Buat ketemu Kak Ruben Nah gituin Aku gak minta uang Aku gak minta apa-apa Aku gak minta direkam Aku gak minta popularitas Tapi aku pengen Mengat ketemu Kak Ruben Bisa gak Mbak Fani Bantu aku Oh nanti ya Nanti saya bantu telpon ya Nanti coba saya telpon Alhamdulillah disitu Memang saya pengen Demi Allah Demi Rasulullah Saya gak ada Ketemu Kak Ruben Biar di videoin Biar viral Atau biar terkenal Tidak sama sekali Demi Allah Saya juga gak berharap Untuk dapat uang Dari Kak Ruben Demi Allah Saya tidak Saya berharap begini Kejadian ini Sering saya alami Kepada orang-orang Yang biasanya Dalam tanda kutip Bisa seringankan sakitnya Dalam tanda kutip Saya tidak merasa Saya obat Tapi siapa tahu Ya Karena saya melihat Titik-titik putihnya itu Paling banyak di kepala Kak Ruben itu Titik putihnya banyak di kepala Dan Ada semacam Cairan putih-putih Yang kayak Titik-titik di kepala gitu loh Di bagian syarab ini Bagian sini Sampai ke belakang itu Kayak ada putih-putih Kalau di pandangan aku Biasanya Kalau yang Yang diperlihatkan ke aku Dengan ciri seperti itu adalah Ya ada yang salah disitu Entah ada jinnya Tidak ada penyakitnya Biasanya seperti itu Jadi Aku berinisiatif Untuk mencari tahu Kenapa ini Selang beberapa hari Setelah aku bermimpi Beritanya keluar Kalau Kak Ruben Ansu Membuka Pembicaraan Bahwa dia menderita Penyakit apa gitu ya Ya Kelainan ini Yang mengakibatkan Di kepalanya Blah-blah-blah-blah Disitu aku down Disitu aku merasa ya Ya Allah Aku juga banyak Kau melihat sosok-sosok Orang-orang baik Yang mendoakan Kak Ruben Terus Banyak orang-orang yang Bikin video di TikTok ya Aku tahu mereka Orang-orang tulus Yang betul-betul Pengen membantu Kak Ruben Ada yang membantu berdoa Saya lihat dia bukan muslim Seorang perempuan Yang rambutnya pendek Aku sempat melihat juga videonya Dan Aku lihat ini sesuatu yang Ya karena Alhamdulillah Saya rasa Maaf Kak Ruben kan bukan muslim ya Non-muslim Dan Banyak saudara-saudara yang seagama Dengan beliau Yang juga tertarik Atau mendapat Apa Menyalurkan rasa simpatinya Dengan Membuat video Menyampaikan pesan Bahwa Maaf Bilang kalau Kak Ruben Kejahatan-kejahatan Kejahatan baik Kak Ruben Yang dia bangun masjid Dia mengumrohkan Karyawan teladannya Masya Allah Aku lihat itu nangis ya Di TikTok Kalau gak salah Aku lihat Ada salah satu Karyawan teladannya Kak Ruben Yang di MOP Itu juga MOP channel Ada Youtubenya MOP channel namanya Dan Diumrohkan sama beliau Ya Sedangkan Basic beliau Tidak ada keislamannya Sama sekali Tapi beliau sangat mengerti Bangun musolah Kemudian Dia juga bersedekah Untuk berbagai macam jenis Yang tidak sejalur Dengan agamanya saja Tapi di luar agamanya Beliau Beliau juga melakukan Kegiatan-kegiatan baik Untuk membantu Kegiatan kita Di umat-umat muslim Jadi menurut aku Yes Yang beliau tanam Adalah sesuatu yang baik Jadi Ya Video ini aku buat Bukan untuk mencari Perhatian netizen Saya mau Sok akrab Dengan Kak Ruben Juga enggak Saya beberapa kali Juga ketemu dengan beliau Di salah satu acara TV Karena Saya termasuk Jadi beberapa Talensert Di beberapa acara TV Dan Terakhir kalau enggak salah Kilo DMD juga masih ketemu Sama Kak Ruben Onsu Di situ saya juga melihat Ya dari situ Saya sudah melihat Itu tahun 2017 Sudah mulai banyak Beberapa hal yang aneh Cuman pada waktu itu Saya belum berani Untuk menyampaikan apapun Karena buat saya Ya Oke Sekarang saya berani Menyampaikan Ya mudah-mudahan ini Jadi Pembelajaran buat kita Untuk lebih hati-hati lagi Oke Secara garis besarnya Saya melihat Kalau banyak yang bilang Ada yang ini pertanyaan ke saya Mas Tulus Sakitnya Kak Ruben Onsu Itu Sebetulnya Apakah memang Ada yang menyerang Untuk anggota keluarganya Atau memang Sakit biasa Atau sakit Sakit medis Istilahnya begitu ya Sebelumnya saya minta maaf Kepada keluarga besar Kak Ruben Onsu Takutnya ada yang nonton Terus nanti Dialihkan Ada pengalihan isu Kemudian saya jadi tersangka Jadi Jadi orang yang seakan-akan Mencari ketenaran Dari berita ini Dari kejadian ini Karena ini juga cukup viral ya Teman-teman cukup viral Jadi aku pengen Coba menjawab Versiku Bukan versi teman-teman yang lain Kalau yang lain bilang Ada yang santai dan lain sebagainya Aku pengen menyampaikan ini Versiku aja Ya Versi saya Dari tanggal lahir Dan juga dari nama lengkap Kak Ruben Aku sudah cari tahu Dan aku coba memprediksi Dari apa yang Dari nama lengkapnya Nama aslinya Dan juga dari tanggal lahirnya Mohon maaf Aku harus bilang apa adanya Seperti yang aku lihat Sebelumnya Kalau misalnya ada yang tersinggung Dengan apa yang aku ucapkan Baik fansnya Kak Ruben Onsu Atau Kak Ruben Onsu Yang sendiri Saya minta maaf Jadi Kategori sakitnya Kak Ruben Kalau menurut saya Medisnya ada Non-medisnya pun ada Ya teman-teman Jadi Ketika ada yang bilang Dia sakit medis Gara-gara masa lalunya Saya rasa hampir setiap manusia Itu punya masa lalu buruk Ya teman-teman Gak ada manusia yang selalu Maaf Dalam tanda kutip Kita tuh 100% Ahli syurga itu gak ada Yang dijamin Ahli syurga hanya Nabi Muhammad Ya Di agama kita Hanya itu yang kita yakini Selebihnya Mungkin ya Waliullah Dan lain-lain Yang kita tidak pernah tahu Mereka siapa Tapi selebihnya Ketika kita sebagai manusia biasa Menurut saya Sesuatu yang biasa Ketika sakitnya Karena sesuatu dari masa lalu Ya Aku melihat Kak Ruben sakit Karena ada sesuatu Di masa lalu Yang membuat Maaf dalam tanda kutip Kalau bahasa saya tuh Kayak jadi karma Di masa sekarang Jadi Dulu dia pernah melakukan Satu kesalahan Saya minta maaf Saya gak bisa buka juga Saya tidak bisa mengertikan Itu kesalahan apa Karena saya manusia biasa Saya bukan Tuhan Yang berhak membuka Salahnya orang lain Tapi intinya memang Salah satu yang Mengakibatkan Kak Ruben Mendapatkan penyakit medis Saat ini ya Karena pada masa lalu Mungkin Kak Ruben Pernah melakukan sesuatu Pernah melakukan Kesalahan di masa lalu Ya Pernah sesuatu yang Ada sesuatu yang Yang pernah mencoba Untuk melakukan Di jalan yang Dalam tanda kutip Salah Saya gak bisa sebutkan Itu apa Tapi Ini versiku ya Teman-teman Dari tanggal lahir Dan juga dari namanya Bukan karena Saya melihat Dia di masa lalu Tidak Saya tidak mengenalkan Ruben Unsu sebelumnya Saya hanya mengenal via TV Tapi Kalau di masa lalu Dia pernah melakukan Satu kesalahan yang Mungkin hanya membuat Bisa membuat orang lain Sakit hati Kemudian Apa namanya Membuat dia menjadi Sekarang mendapatkan Dalam tanda kutip Karma buruk Dari apa yang pernah dilakukan Menurut aku ya Karena ada gambaran karma Di balik nama Dan juga Tanggal lahirnya Itu yang pertama Dari segi medisnya Memang saya melihat Ada sesuatu yang Berhubungan dengan Masa lalu Ya Sakitnya beliau Berhubungan dengan masa lalu Entah karena Mengkonsumsi makanan Yang tidak sehat Ya Itu dari segi makanan Kemudian dari perbuatan-perbuatan Di masa lalu yang Ya mungkin pernah nakal Pernah melakukan sesuatu yang salah Menyakiti orang Juga mungkin ya Namanya kita manusiawi Menurut aku Ada gambaran karma disitu Kenapa saya sebutkan Karena masa lalu Karena ya saya melihat Ada gambaran karma Ada Ada naungan karma Di balik nama beliau Kemudian Yang terakhir Pertanyaan banyak orang Betulkah Kalau Karubenon Su Dan keluarga itu Sedang diserang sama keluarga Ada satu yang menarik Nanti saya akan baca Nanti akan saya bacakan Saya akan lihat Nanti di sesuatu yang Bagian terakhir Tapi ketika jendengan Atau teman-teman tanya Apakah betul Dia sedang dikerjai seseorang Atau dihajar sama seseorang Saya harus bilang Apa adanya Dari tanggal Nama Dan dari hasil Analisa saya Memang betul Memang ada yang Coba menghancurkan Keluarga besarnya Karubenon Dan sayangnya Sentra ini Tidak hanya Menyerang satu sosok Saudaraku Ini menyerang semuanya Menyerang seluruh Anggota keluarganya Saya melihat ada Sesuatu yang aneh Yang memang Nah Pasti pertanyaannya Akan nyebar Apakah artis Apakah ini No Saya tergaskan Sekali lagi Tugas kita Di dunia ini adalah Berbuat baik Kepada siapapun Termasuk kepada orang Yang jahat sama kita Bukan mencari Orang yang salah Untuk kita salahkan Ya teman-teman Saya minta maaf Kalau yang lain Mungkin akan bilang Artis juga kok Pejabat kok Politik dan sebagainya Mungkin akan ada yang bilang Tapi kalau saya Tidak bisa mengatakan itu Tapi Intinya memang betul Ada yang tidak suka Dengan Dengan kesuksesan Yang Karuben Rai Sekarang Dengan Dengan popularitas Yang sekarang Damai Dengan rezeki Yang Alhamdulillah Punya keluarga Yang luar biasa Istri cantik Anak cantik Anak ganteng Yang juga dia punya Masya Allah Rezekinya luar biasa Meledak Seperti halnya Gunung berapi Yang meluntuh Luahkan rezeki Yang melimpah Jadi Di balik itu Semua banyak orang Yang tidak menyukai itu Dan Sorry Ketika dikategorikan Saya gak bisa nyebutin Siapa Tapi jumlahnya Ada lebih dari Tiga orang Yang coba Menyerang beliau Dan keluarga besar Ya Jadi Ada yang bilang Sakit istrinya Sakit Karuben nya Gara-gara Gangguan Santet Dan guna-guna Dari sebagainya Kita tidak bisa Mengakomodir itu 100% Karena setiap manusia Pasti punya Ada diagnosanya sendiri Silahkan cek ke dokter Atau Mungkin kalian bisa cek Untuk Kesehatan Dari Yang kalian sangkakan Tadi Ya Itu kan haknya semua orang Jadi saya gak bisa Gak bisa berkepentingan Tapi sekali lagi Yang perlu saya Yang sedikit-sedikit Saya yakin adalah Memang Sakitnya manusia itu Selalu ada Campur tangan Jin di dalam sakitnya Semua virus itu Ada isinya Ada Jin di dalam virusnya Virus apapun itu Percaya atau tidak Jadi ketika Apakah sakitnya Karena di Gangguan jin Di Factory ini Ya Mungkin saja Tetapi Secara garis besar Memang yang Coba menghajar beliau ini Banyak Aku kadang-kadang Mikirnya gini sih Manusia ini apa ya Mungkin dulu Kak Robin pernah salah Mungkin dulu Kak Robin pernah Melakukan kesalahan Dengan Maaf pengucapan Dari sebagainya Atau gayanya Atau apanya Karena Sekali lagi Begini teman-teman Mau kita malaikat pun Mau kita nabi sekalipun Mau kita Tuhan sekalipun Kalau di mata orang Yang gak suka sama kita Kita tetap akan cacat Kita tetap akan Tidak baik di mata orang itu Ya Jadi walaupun Kak Robin sekarang Sudah jadi pribadi yang Maaf Mungkin Lebih baik daripada masa lalunya Ya oke Dia pernah salah Dan lain sebagainya Apakah dia Sekarang menjadi pribadi yang Salah Kita lihat sosoknya Sudah luar biasa Suka bederma Suka bersedekah Suka membantu Dengan berbagai macam hal Yang beliau lakukan Bangun mesjid loh Padahal beliau gak Gak ibadah di mesjid itu Ini sebagainya Ini sebetulnya Ini sosok yang membuat Alhamdulillah Sampai detik ini Karuben dan keluarga Masih diberi kesehatan Sama Allah Saya melihat ada satu sosok ini Dan Naungan ini Sudah Tuhan izinkan Aku rasa Sosok ini yang memang Menaungi keluarga besar ini Dengan rasa Apa namanya Rasa tanggung jawabnya dia Sebagai penaung dari Keluarga besar Ya dari 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 apa namanya Dari keluarga besar Dari Ya kan ada keluarga besar Yang memang bernaungan Dengan satu Satu jenis Ada istilah kata itu kayak Kak Ruben itu termasuk Orang yang dilindungi Sama Warisan leluhurnya Di masa lalu Cuman Kak Rubennya sendiri Dia punya kepekaan Saya lihat Dari nama Dan juga tanggal lahirnya Kak Ruben juga punya kepekaan Untuk merasakan Ini orang bagaimana Ini dia bisa merasakan Ada apa Kak Ruben punya kepekaan itu Tetapi Dia tidak Secara signifikan Bisa melihat secara nyata Nyata Ada jenis Tidak Tidak seperti Tapi Dia punya tingkat kepekaan Yang cukup dari tanggal Dan juga dari namanya Dan Yang menarik lagi Dari naungan Apa yang Yang apa namanya Naungan dari si Kak Ruben sendiri Ini naungan yang bagus Dari etnis Tionghoa Dari etnis Cina Anggaplah begitu Saya gak bisa sebutkan Ininya aku gak ngerti juga Tapi Cina-Cina Gitu lah intinya ya Kemudian ada naungan Satu lagi Yang cukup berkolaborasi Dengan si Keluarga besarnya Si Karuben Onsu Si lagi kurang sopan ya Dengan keluarga besarnya Karuben Onsu Mohon maaf Jadi ada satu naungan lagi Yang ini lokal punya Ini asli Indonesia Sepertinya bergaris tangan Dengan si Adik ganteng itu Si Betnan Betu Dari naungan si Adik ganteng ini Dari si adik yang Yang diangkat sama Kak Ruben menjadi anaknya Ya Bukan sesuatu yang kebetulan Tapi mungkin Tuhan sudah Mempersiapkan segala sesuatunya Ini untuk Untuk menjadi Apa namanya Cerita Dibalik kehidupan Kak Ruben Onsu Saya melihat Ada dua naungan Yang justru bersatu Berkolaborasi Yang Yang membuat ini Semakin kuat Membuat ini Jujur semakin gagal Ya teman-teman Dan ketika dikategorikan Apakah bisa disingkirkan semuanya Saat ini Pada posisi ini Sekarang sudah mulai Bisa disisihkan Tapi belum 100% Saya melihat memang Sudah istilah kata Kalau ditutup tabir Tabirnya sudah mulai bergeser Ada dua naungan Yang luar biasa Yang saya Saya salut adalah Mungkin ini Tuhan sudah mengatur semuanya Saya rasa tidak ada sesuatu yang kebetulan Seseorang anak Kecil Yang dari daerah Diangkat Sama Kak Ruben Dijadikan sebagai anak Kemudian Memiliki naungan yang bagus Dari leluhurnya juga Bersatu pula Dengan Berkolaborasi Dengan leluhurnya Kak Ruben Yang justru Jadi cover yang bagus Cover yang satu kesatuan yang baik Mungkin agak aneh ya Dari Tionghoa ke Timur Daerah timur Indonesia Dengan kondisi seperti itu Mereka bisa bersatu Menaungi Dua anggota keluarga Dengan berkolaborasi Dengan dua jalur Dua jalur yang berbeda Bersatu Kemudian menjadi satu Dan saya rasa ini bukan satu yang kebetulan Mungkin Tuhan sudah mengatur Semuanya untuk bersatunya Si adik ganteng ini Untuk diangkat sama Kak Ruben Menjadi garis keturunan Jadi Kak Ruben Kemudian menjadi penerus Dari Kak Ruben sendiri Dan saya juga banyak mendengar Kak Ruben Walaupun maaf Dalam tanda kutip Dia anak angkat Dia sangat tidak suka Mengatakan anak itu Anak angkat Dia menganggap Mas Vietnam sendiri Itu adalah anak kandung Seperti halnya anak kandung Mereka juga Dia juga mempersiapkan Segala sesuatunya Dalam tanda kutip Saya pernah membaca Satu artikel Dimana Kak Ruben sudah Mersiapkan Segalanya ketika Bahkan ketika Kak Ruben meninggal Luar biasa ya Masya Allah Di akhir video Nanti kita bacakan Doa bersama-sama Kita hadiahkan doa Untuk Kak Ruben Dan keluarga Supaya apapun Yang terjadi saat ini Menjadi sesuatu yang baik Penguat Buat keluarga besarnya Dan sekali lagi Saya klarifikasi Saya tidak ada niat Untuk Apa Membesarkan nama saya Lewat namanya Kak Ruben Tidak sama sekali Tapi saya ingin menceritakan Apa yang saya rasakan Karena banyak subscriber Yang justru meminta Untuk memperlihatkan Mimpinya itu Apa sih sebetulnya Apa yang Apa yang Mas Tulus alami Apa yang Mimpinya itu apa Seperti apa Banyak yang ingin tahu Dan Mas Tulus sudah menceritakan Sekali lagi Saya tidak ada maksud Untuk menjelekan sesuatu Saya mencoba Membuka Tapi tidak selebar mungkin Supaya setidaknya ya Ini jadi momen terbaik Doa terbaik Untuk keluarga Kak Ruben Semoga tetap Berlindungan Tuhan Diberikan keberkahan Selalu Dan apapun yang sedang terjadi Jujur ketika ada harapan Apa harapan kamu Tulus Di acara Koplo Superstar Saya pengen banget Ketemu sama Kak Ruben Onsu Pengen banget Ketemunya buat apa Saya pengen pijit Badannya Kak Ruben Onsu Dengan Dengan Ya Cara saya lah Tidak usah banyak-banyak Pijitnya Tidak usah lama-lama Hanya di titik-titik tertentu Mungkin saya akan minta maaf Untuk Saya diizinkan Memegang tubuhnya beliau Untuk Sekedar saya pencet saja Untuk saya pijit Kalau tahu Tidak boleh pakai tangan kosong Ya saya pakai sarung tangan Juga tidak apa-apa Satu yang saya lakukan itu Bukan karena saya pengen Tenar Tidak sama sekali Saya pengen dapat uang Tidak sama sekali Wallahi Saya tidak ingin itu Tapi saya memang pengen Menyalurkan Hasrat saya Supaya Ya setidaknya Saya sudah melakukan itu Supaya saya tidak penasaran lagi Ya saya berharap Mudah-mudahan Program acara Kloblo Superstar Nanti Bisa mempertemukan aku Dengan Kak Ruben Caranya gimana Saya tidak tahu Tapi mudah-mudahan Entah saya yang ketemu Di stasiun TV mana Saya tetap Bersikeras Untuk bisa ketemu Dengan beliau Dan Saya berharap Ya Saya jadi obat Buat Kak Ruben Amin Walaupun saya sendiri juga Tidak mengerti Kenapa punya hasrat Seperti ini Sejak Ini hasrat ini Sudah dari 2 bulan Atau 3 bulan yang lalu Sebetulnya Tapi Karena saya penasarannya Baru beberapa bulan terakhir Karena Kak Ruben Membuat konferensi PES Kalau Dia mengakui penyakitnya Ini penyakitnya itu Saya rasa Ya wis lah Kalau emang Allah kasih rezeki ketemu Ya mudah-mudahan Kalau tidak juga tidak apa-apa Intinya disitu Yo teman-teman Sebelum Mas Tulus Closing Kita hadiahkan doa Al-Fatihah Buat Kak Ruben Onsu Bersama keluarga besar Sekali lagi Semoga Al-Fatihah kita Allah rubah Menjadi pahala baik Untuk Kak Ruben Onsu Untuk menjadi obat Bagi seluruh Anggota keluarganya Amin Untuk jadi cover Bagi seluruh Anggota keluarganya Amin Karena kita tidak pernah tahu Apa yang Doa yang mana Yang akan Allah kabul Untuk siapapun itu Yuk mari kita hadiahkan Surat Al-Fatihah Yang kita hadiahkan Untuk keluarga besar Ruben Onsu Sekali lagi Sekali lagi Semoga jadi cover Untuk keluarganya Semoga jadi penyibu Buat keluarganya Semoga jadi Keberkahan Bagi keluarganya Ruben Onsu Amin Terima kasih Yang belum kerja Yang belum kerja cepat kerja Amin Yang sudah kerja Rejikinya berkah Yang dagang Yang usaha Semoga dilariskan Dilancarkan Amin Yang lagi banyak Tanggungan Semoga segera Allah mudahkan Amin Dilariskan Dagangannya Buat yang dagang Dikobul Hajat-hajat Baiknya Amin Dan semoga Allah jadikan Saya dan juga Dengan semua Orang-orang Pilihan Allah Yang bermanfaat Untuk orang-orang Sekitar kita Amin Dan semoga Allah jadikan Saya dan juga Dengan semua Orang-orang Pilihan Allah Yang dihindarkan Dari virus Penyakit Bala Fitnah Dan hal yang Tidak baik Untuk kita Semua Amin Amin Terima kasih Banyak orang baik Sekali lagi Artikan dari segi terbaik Apa yang saya sampaikan Hari ini Mudah-mudahan Jadi wawasan Dan Saya tidak berniat Membuka aib Seseorang Saya hanya membuka Beberapa trik Yang memang Sudah terbuka Sudah banyak orang yang membahas Saya hanya mengikuti Sekali lagi Mudah-mudahan Jadi wawasan buat kita Dan Suatu ketika Allah izinkan Saya ketemu dengan Karubin Amso Amin Terima kasih banyak orang baik Insya Allah ketemu lagi Di lain video ya Biasa Video mulai hari Selasa Akan tayang Dua hari sekali Oke Terima kasih Selamat pagi Siang sederhana Juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah orang baik Saya selalu